Halo Sobat pencinta tanaman, ketemu lagi dengan saya di Lucia Garden Apa kabarnya Sobat semua, semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya Sobat, di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman Cara perkembang biakan kaktus koboi Nah ini saya mempunyai kaktus koboi yang sudah panjang Ada sekitaran 1 meter lebih Pastinya Sobat bertanya mengapa sampai sepanjang ini Nah itu karena saya terlalu sibuk dengan tanaman yang lain Jadi saya melupakan kaktus koboi ini Nah kali ini saya akan berbagi pengalaman Cara perkembang biakan kaktus koboi Yaitu dengan cara kita potong menjadi beberapa bagian Nah disini pertumbuhan kaktusnya sudah kurang bagus ya Sobat Lihat dari bawah batangnya besar dan makin lama makin ke atas batangnya kecil Bentuknya seperti bintang ya Sobat Nah pada saat memotong Sobat harus melihat bagian mana yang di bawah dan bagian mana yang di atas Jadi nanti pada saat kita tanam dia tidak terbalik ya Sobat Nah ini masih panjang kita potong lagi Saya tidak memotongnya kecil-kecil ya Sobat Karena saya akan menyeimbangkan tinggi dari 3 potong ini Nah telah selesai kita potong Jadi 3 bagian ya Sobat Yang pertama lebih gemuk Yang kedua kurus Yang ketiga sudah makin kurus lagi Setelah selesai kita potong menjadi 3 bagian Totalnya 3 bagian Tapi saya potongnya 2 bagian Nah setelah dipotong Jangan ditanam dahulu ya Sobat Tetapi dibiarkan beberapa hari diangin-anginkan Diletakkan begitu saja Biarkan kering dulu bekas potongannya Nah ini Sobat telah beberapa hari Dibiarkan begitu saja Jangan terkena air hujan Dan Sobat jangan menyiramnya Biarkan saja kering Nah ini setelah kering Sobat bisa lihat Bagian atasnya kering Seperti berkerut begitu Dan itu sudah keras ya Sobat Tidak ada bagian yang basah Nah ini potongan berikutnya Semua bekas yang dipotong Sudah kering ya Sobat Saya menganginkannya Sekitar 3-4 hari Tanpa disiram-siram Dibiarkan begitu saja Sobat bisa lihat disini Sudah mulai tumbuh serat-serat Di bagian ujung bekas potongan Coba perhatikan Semua bagiannya Setelah kering Dan di bagian potongan Ada serabut yang halus Kering Nah itu nanti Akan berkembang Menjadi akar ya Sobat Serabut yang halus Kering di bagian ujung Nah langkah selanjutnya Kita lakukan penanaman Saya tidak Menyediakan media Tanam atau pot yang lain Tetapi saya tetap Menanamnya di Media yang lama Dan pot yang lama ini Karena apa? Karena Kaktus koboi ini Sudah sesuai Tanahnya Dengan yang lama Jadi saya tidak Mau mengambil resiko Memakai media tanam yang baru Biarkan dia Tumbuh di media tanam yang lama Nah kita gali Sedikit Lalu kita masukkan Kaktus Yang telah dipotong Perhatikan Bekas potongannya ya Sobat Jangan terbalik Nah untuk media tanamnya Saya menggunakan Media yang Poros Lebih banyak Sekam mentah Atau sekam padi Yang sudah lapuk Nah bagi Sobat yang Ada media pakis Juga bisa Tanah kompos Tapi lebih Sedikit ya Tanahnya ya Sobat Lebih banyakkan Media Sekam Lapuknya Setelah kita Tanam Ditutup kembali Media tanamnya Nah ini karena saya Mau videokan sendiri Jadi goyang-goyang ya Sobat Kita tanam lagi Yang berikutnya Digali lagi Tanah di sekitaran Kaktus Yang utama Nah Sobat bisa Lihat kan Tanahnya Kompos Untuk kaktus Cowboy ini Jangan terlalu sering Disiram ya Sobat Karena dia tidak bisa Atau tidak tahan Dengan media Yang terlalu basah Karena dasarnya Adalah kaktus Nah telah siap Kita tanam Keduanya Sobat yang perlu Diperhatikan Setelah kita Tanam ini Sobat jangan Siram dulu ya Sekitar 2 hari Atau 3 hari Jangan disiram dulu Biarkan kaktus Yang telah dipotong Itu Menyesuaikan Kondisi Dari kering Ke lembab Nah Sobat Ini kondisi Kaktus Cowboynya Setelah 2 bulan Untuk Pertumbuhan Dari kecilnya Lupa Saya videokan Untuk Konten youtube ini Karena saya Membuat shot Jadi Sobat bisa Melihatnya Di youtube shot saya Itu ada Perkembangannya Selama 3 minggu Setelah Ditanam Sedangkan ini Setelah 2 bulan Ditanam Setelah tumbuh Anakan yang baru Nah disini Nanti bisa dipotek Untuk ditanam kembali Dan penanaman Anakan yang telah dipotek Sama caranya Dengan kaktus Yang telah dipotong Ya Sobat Pada saat dipotek Dibiarkan 2-3 hari Mengering dulu Baru ditanam Nah Seperti itu Sobat Perkembang Biakan Kaktus Cowboy Nah untuk video kali ini Sampai disini dulu Ya Sobat Dan ditunggu Video saya yang berikutnya Semoga video kali ini Bermanfaat Untuk Sobat Sampai jumpa Sobat Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax